Intro Bunda, kalian pasti pernah dong Mengalami bad mood atau perubahan mood secara tiba-tiba? Dilansir dari Healthline, perubahan suasana hati atau mood pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor Misalnya sindrom pramenstruasi, gangguan disforik pramenstruasi, stres, gangguan psikologis, ketidakseimbangan hormon, kehamilan, hingga manopause Saat hatimu sedang merasa kacau dan emosional, tentu akan berdampak pada pekerjaan yang tidak tersentuh dan menumpuk Hingga orang lain menjadi sasaran penyaluran emosi akibat suasana hati yang buruk Jika dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berdampak negatif pada hidup Berikut 5 cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu mengembalikan mood yang rusak hanya dalam 5 menit Mulailah hari dengan hal yang baik Salah satu cara agar mendapat mood yang baik sepanjang hari dapat dimulai dari pagi hari, apalagi saat bangun tidur Di pagi hari, kamu bisa mencoba membiasakan diri untuk minum air lemon hangat Ambil segelas air dan tambahkan perasan setengah lemon ke dalamnya Dengan meminum air lemon di pagi hari sebagai awal memulai hari Ini dapat bantu tubuh tetap terhidrasi dan tentunya mendapatkan pencernaan yang sehat Selain itu, buah yang mengandung vitamin C dan antioksidan ini juga dapat mengoptimalkan daya ingat Mendengarkan musik Saat suasana hatimu merasa kacau, kamu dapat mengatasinya dengan memutar musik atau lagu kesukaanmu Dengan mendengarkan musik favorit, ditambah dengan bergerak menari menikmati musik tersebut Kamu dapat melepaskan endorfin untuk meningkatkan suasana hati Para peneliti mengungkapkan bahwa musik dapat jadi terapi untuk mengurangi depresi dan kecemasan Hingga meningkatkan suasana hati, harga diri, dan kualitas hidup Membuat daftar kegiatan Banyak yang mengungkapkan, salah satu cara mengelola stres adalah dengan membuat to do list Namun, bukan berarti ini menjamin kamu terhindar dari perasaan bad mood begitu saja Terkadang, saat mengetahui daftar pekerjaan yang sederhana pun bisa jadi hal yang menakutkan Apalagi saat menundanya Cobalah untuk tak lagi menunda pekerjaan yang menunggumu Dan memberikan checklist pada daftar pekerjaan yang kamu buat untuk tahu berapa pekerjaan lagi yang harus diselesaikan Selalu bersyukur Meskipun tak pernah benar-benar mudah dilakukan Bersyukur memang dapat jadi cara tercepat untuk mengubah pola pikir buruk yang tentunya mempengaruhi suasana hati Saat merasa mood tidak baik Cobalah untuk duduk sejenak Dan tuliskan atau ungkapkan tiga hal yang kamu syukuri dalam kehidupan Dengan bersyukur Juga dapat membantu untuk berdamai dengan diri sendiri Untuk kembali menemukan kebahagiaan diri Latihan pernafasan Meskipun ini hal yang memang kita lakukan setiap detik Namun tak semua orang paham soal mengelola nafas dengan baik Bernapas merupakan salah satu bentuk perawatan diri yang cenderung banyak diabaikan Ketika kamu mengatur nafas dengan baik Kamu telah mengalihkan diri dari sistem saraf simpatik atau fight or flight Ke sistem saraf parasimpatik atau rest and digest Kamu dapat mencoba untuk fokus dengan nafas selama 30 detik Rasakan betapa tenangnya perasaanmu setelah itu Kamu juga dapat melakukannya saat stres atau cemas dan ini dapat dilakukan di mana saja Itu tadi, 5 cara untuk membantu mengembalikan mood yang rusak dalam 5 menit Selamat mencoba Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Jangan lupa 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 like dan subscribe channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati